Maka ditundai nih pemberkasannya, kenapa? Karena kalau nggak ditundai mereka harus membayar, maka ada Kabupaten Kota. Tetap lambatan penyelan SK itu adalah karena hal ini. Ternyata BKN nggak salah ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa gaji memang sudah ditetapkan 14 bulan, namun bagaimana dengan tunjangannya? Dalam video ini akan dipaparkan penjelasan dengan lengkap. Mari ikuti sampai selesai. Namun sebelum masuk pada informasinya, kami rekomendasikan Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi TeachMean untuk mempermudah Bapak Ibu dalam pembelajaran online. Aplikasi ini gratis dan link downloadnya sudah kami siapkan di kolom deskripsi. Selamat mencoba. Kementerian Keuangan sudah keluar bahwa uang anggaran untuk guru P3K itu sudah dikunci. Sudah dikunci, artinya tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain hanya untuk itu, hanya untuk P3K. Nah, anggaran DAU, kalau Ibu Bapak melihat tren penyusutan guru PNS tiap tahun, itu penyusutannya sangat besar. Kita mulai dari 1,3 juta di tahun 2019, ekspektasinya ya kalau tanpa tambahan itu penyusutannya sampai dengan 976 ribu di tahun 2024. Turun terus. Jadi, yang tidak pernah dikalkulasi adalah itu bukan cuma naik terus. Setiap tahun ada net outflow. Keluar. Pensiun, sakit, hal-hal lain. Meninggal, pensiun. Jadi, itu adalah kalkulasi yang dilakukan kita. Dan anggaran itu tentunya di masing-masing DAU memfaktorkan juga persentase tentunya, menurut opini saya, memfaktorkan persentase berapa yang akan lulus apa tidak berdasarkan data perkirahan. Apapun situasinya, DAU naik apa turun, uang itu sudah dikunci hanya untuk P3K. Jadi, mau tidak mau, kita harus untuk bisa melepaskan atau membuka anggaran itu, kita harus menyediakan formasi terbesar mungkin. Sekarang semua daerah sudah tahu kira-kira berapa persen yang akan lolos tes kita. Jadinya sekarang sudah tidak perlu nebak-nebak lagi. Jadi, daerah bisa mengkalkulasikan sendiri. Di masing-masing daerah mereka akan melihat dan benar-benar tidak ada alasan ekonomik untuk tidak memastikan 100 persen formasi sekarang. Atau tidak uangnya rugi, numpuk saja terus di dalam DAU. Tidak bisa digunakan untuk yang lain. Jadi, itu benar-benar harus dipolkan untuk formasi. Dan sekarang sudah sangat jelas surat dari Kementerian Keuangan sudah keluar bahwa uang anggaran untuk guru P3K itu sudah dikunci. Sudah dikunci, artinya tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain hanya untuk itu. Hanya untuk P3K. Jadi, sudah tidak ada lagi alasan kenapa formasi tidak diajukan secara full sesuai dengan anggaran yang sudah dikunci itu. Karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain. Ini sebuah dilema yang cukup pelik yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita. Guru kurang iya. Guru sekarang dibuka formasi iya. Tapi duit tidak dikasih. Terus, kemenangannya diambil pemerintah pusat. Bebannya diberikan kepada pemerintah daerah. Itulah kira-kira gambarannya. Tadi TA saya di ruang belakang ketika saya wawancara dengan media bertanya. Kok ruwet ya, Bu? Tidak ruwet. Begini loh, Mas. Jadi, suatu hari kamu bicara sama istrimu begini. Satu bulan aku kasih uang kamu satu juta dengan beban ini, 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 ini. Bulan berikutnya kamu bilang sama istrimu begini. Dek, ini ada pegawai baru. Gajinya kamu ambilkan dari uang satu juta itu ya. Seperti itu kan logikanya. Tidak dikasih tambahan duit, tapi dikasih beban untuk bayar pegawai baru. Oh gitu ya, Bu. Ya, sesederhana itu memang masalahnya. Jadi, tidak ruwet ini. Gampang. Tidak ruwet. Semua titiknya adalah di anggaran. Ketika anggaran tidak ada, kemudian pemerintah kabupaten kota menunda proses pemberkasan. Supaya kalau sudah dapat SK itu, ya mau tak mau harus dibayar. Karena itu sudah ada kekuatan hukum. Maka ditundai nih pemberkasannya. Kenapa? Karena kalau tidak ditundai, mereka harus membayar. Maka ada kabupaten kota yang menunggu sampai ada tambahan. Baru kemudian diberi SK. Itulah masalahnya. Guru-guru gurutuknya ke Kemendigut. Gurutuknya ke DPR. Gurutuknya ke kabupaten kota. Tapi sebenarnya tidak ada kekeliruan di titik-titik kelembagaan itu. Yang keliru adalah proses penganggaran. Maka saya bincang-bincang kemarin dengan Kabupaten Kupang. Kota Kupang. Mengusulkan bagaimana jika gaji guru P3K ini perlakuannya sama dengan anggaran sertifikasi guru. Dikeluarkan langsung dari APBN ini tidak melalui DAU. Tapi dibuatkan pasal tersendiri. Nah itu baru aman, Bu. Ya saya bilang besok hari Senin kita ketemu sama Dirjen Perimbangan Keuangan Pesat dan Daerah. Kita suarakan saja, kita usul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.